Pemirsa KPU Tanjung Jabung Barat melalui Pantarli di setiap kecamatan gencar melakukan coklit data secara door-to-door ke rumah-rumah. Alhasil dari 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 7 kecamatan 100% rampung pencoklitan data pemilih 2024. Hingga saat ini KPU Tanjung Jabung Barat masih melakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit, daftar pemilih untuk pemilu 2024. Sebab daun coklit data pemilu 2024 disesuaikan dengan KTP dan KK, karena nantinya data yang diterima real atau sesuai dengan alamat KTP, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suara mereka di TPS yang telah terdaftar sesuai hasil coklit dari petugas Pantarli. Hingga saat ini per 9 Maret 2023, terdapat 216.029 data masyarakat yang telah dicoklit oleh KPU, atau jika dipresentasikan sebesar 91,68 persen. Sedangkan yang belum dicoklit oleh Pantarli kecamatan sebanyak 19.612 data masyarakat yang belum dicoklit oleh Pantarli di kecamatan. Komisioner KPU Tanjung Jabung Barat Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Hatsing, menjelaskan dari realisasi coklit data pemilih ini, setidaknya terdapat 7 kecamatan yang rampung dalam pencoklitan data. Ada pun 7 kecamatan yang rampung 100% coklit data pemilih, yakni kecamatan Tungkal Ulu, Pengabuan, Betara, Seberang Kota, Beram Hitam, Kuala Betara, dan Senyerang. Ini artinya tugas Pantarli di setiap kecamatan tersebut telah selesai. Sedangkan 6 kecamatan yang sedang berjalan melakukan pencoklitan melalui Pantarli di setiap kecamatan. Dengan sisa waktu yang ada, yakni pastikan coklit data pemilih 2024 di KPU Tanjung Jabung Barat akan terrealisasi 100%. Di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tanggal 9 Maret pada hari ini, itu kita sudah mencapai 91,68% yang sudah melaksanakan coklit. Artinya dari 91,68% tersebut, ada 7 kecamatan yang sudah selesai 100% melaksanakan coklit. Di antaranya kecamatan Betara, kecamatan Beram Hitam, Kuala Betara, kemudian Pengabuan, Seberang Kota, Senyerang, dan Tungkal Ulu. 7 kecamatan tersebut sudah 100% dan sisanya di angka dicapaian sudah 80-90%. Meski demikian Hatsik optimis, hingga batas akhir 14 Maret nanti, 6 kecamatan yang belum 100% coklit data dipastikan akan segera selesai. Terima kasih telah menonton!